Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua orang pria yang satu berpakaian kebesaran ala sunan kalijaga dengan belangkonnya Yang satu lagi dengan jubah sorban dan imamah ala ulama-ulama hadirul maut Dia teriak-teriak di atas mimbar terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan Untuk melegalkan batilnya nasab bani alawi Buat antum berdua, kapan antum diam? Kami sudah muat melihatnya Sekarang begini aja dah Narasi kebencian, pengusiran terhadap ahlul bet Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu? Emang lu berdua yang punya ini negeri? Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri Kalau memang mau diselesaikan ini masalah Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Kita mubahalah, taruhannya anak-anak kita Keluarga kita, istri kita Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab bani alawi Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan Bagi al-imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajiril Allah Dan keturunan-keturunannya para habaib Para sadah bani alawi Antum berdua bawa keluarga antum Kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan tanggung Siapa yang berdusta di antara kita Tujuh turunan kita mati dalam keadaan kapir Bahkan kita termasuk dicopot iman kita Kalau memang tuduhan yang Atau keyakinan yang kita yakini ini adalah Salah Saya meyakini Para habaib adalah duriahnya Rasulullah Antum yang berimamah dan berblankon Tidak meyakini bahwa arah habaib adalah keturunannya Rasulullah Ayo kita bermubahalah Rasulullah pernah melakukan ini Para sahabat pernah melakukan ini Bahkan ulama-ulama sekelas as-sauri, auza'i juga pernah melakukan ini Tapi setelah ini Janji, diam Jangan nakal lagi ya Nggak kebagian berkat Nakal, berisik di sana-sini Para habaib dengan banyak jama'ah sudah Alhamdulillah, dakwah kita ter-cover oleh mereka Jangan kebencian, hasud Pokoknya saya tunggu Antum semua Berdua nih, kita mubahalah Di mana tempatnya Tunjuk, saya bawa anak bini saya InsyaAllah Saya meyakini Bahwa guru-guru saya Para habaib dan para kiai Meridui apa yang saya lakukan ini InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya